Kita langsung menuju Bursa Efek Indonesia untuk menyimak pembukaan pasar saham pagi hari ini. Sudah ada reporter Anggit Hermawati dan jurukamera Yusuf Fajar di Bursa Efek Indonesia. Anggit, bagaimana prediksi pergerakan IHSG hari ini, Anggit? Iya, baik Rudy dan juga pemirsa berdasarkan penutupan hasil perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin ditutup menguat, tepatnya menguat sebesar 0,11 persen di level 6198,99. Selain itu, untuk saham LQ45 juga mengalami penguatan sama 0,11 persen di level 975,69. Terkait prediksi analis Rudy untuk hari ini, kami mendapatkan catatan bahwa analis memprediksikan IHSG hari ini diprediksi cenderung akan bergerak mix karena adanya ancaman koreksi di mana aksi ambil untung atau profit taking yang dilakukan oleh sejumlah pelaku pasar, usai penguatan indeks yang terjadi kemarin ini diramalkan akan menekan pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini dan juga dinilai beberapa hari ke depan. Analis Arta Sekuritas, Dennis Christopher Jordan, mengatakan bahwa sejumlah para investor, maksud kami ini juga berspekulasi saat ini jelang rilis laporan keuangan yang akan diumumkan pada kuartal ke-3 tahun 2019 ini. Ia memprediksikan bahwa indeks akan melaju di rentang support 6.164 sampai dengan 6.181 dengan resistensi sebesar 6.222 sampai dengan 6.246. Dan hal ini senada juga yang disampaikan oleh analis Reliance Sekuritas, Lanjarnavi meramalkan bahwa IHSG akan mengalami koreksi pada hari ini Rudy. Ia menyebutkan investor akan mengambil sinyal untuk menunggu terhadap data-data laporan keuangan emiten yang akan segera dirilis. Dan ia juga memprediksikan bahwa IHSG akan bergerak cenderung rawan koreksi jangka pendek, tepatnya di level 6.165 sampai dengan 6.215. Dan di tengah potensi pelemahan IHSG ini, sejumlah analis merekomendasikan untuk para investor ini membeli saham-saham dari PT Telekomunikasi Indonesia dengan kode emiten TLKM dan juga PT Adaro Energy TBK dengan kode emiten ADRO. Dan kita sedikit mereview, untuk perdagangan kemarin pada penutupan ada sekitar 168 emiten mengalami kenaikan harga saham, 227 emiten mengalami penurunan harga saham, dan 166 emiten dilihat stabil, di mana frekuensi perdagangan yaitu sebesar 525.019 kali, ada pun volumenya sebanyak 119,1 miliar lembar saham terjual, dengan nilai sebesar 7,89 triliun rupiah. Rudy. Ya baik, Anggit. Sentimen apa saja yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan indeks hari ini? Ya baik, Rudy. Terkait sentimen sendiri, sejumlah analis memprediksikan bahwa sentimen-sentimen dari domestik lah yang saat ini dinilai lebih dominan untuk mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini dan juga beberapa hari ke depan, diantaranya adalah sentimen domestik, yaitu pelantikan presiden dan pengumuman kabinet. Ini akan menunjukkan kestabilan politik yang bisa menjadi katalis positif bagi IHSG pada pekan ini, di mana pelaku pasar ini juga dilihat lebih senang dengan penempatan profesional di kabinet kerja pihak, pada kabinet kerja Jokowi Dodo, Makruf, Amin. Ada pun pos-pos kementerian yang dinilai ini cukup krusial atau berpengaruh bagi pasar modal, diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan juga Kementerian Investasi. Dan sentimen domestik lainnya, ini juga datang dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang rencananya akan digelar pada pekan ini, tepatnya Kamis nanti, 24 Oktober 2019. Dan dalam rapat Dewan Gubernur tersebut masih ada peluang bahwa Bank Indonesia ini akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Jika kita mereview juga, bahwa sebelumnya suku bunga acuan ini sempat turun sebesar 3 kali rudi berturut-turut, di mana total penurunan tersebut jika saya menghitung adalah sebesar 75 basis point. Dan saat ini suku bunga acuan berada tepatnya di posisi 5,25 persen. Jika akhirnya BI kembali akan menurunkan suku bunga acuannya pada rapat Dewan Gubernur nanti yang digelar 25 Oktober 2019 sebesar 25 basis point tersebut, dampaknya ini bisa mewujudkan kepercayaan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri sedang naik dan bisa membentuk sentimen positif dalam pasar saham. Dan tentu kita menantikan apakah Bank Indonesia ini akan tetap menurunkan suku bunga acuannya pada hari Kamis nanti. Dan untuk sentimen serternal sendiri, dari data produk domestik bruto, Tiongkok dirilis lebih rendah di bawah estimasi sebesar 6 persen secara year on year pada kuartal ketiga tahun 2019 ini. Dan capaian tersebut ini lebih rendah daripada PDB kuartal sebelumnya yang kami mencatat itu sebesar 6,2 persen. Ini menjadikan pertumbuhan ekonomi kali ini terlemah sepanjang hampir 3 DKD. Dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini menjadi perhatian bagi para pelaku pasar global karena dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini bisa memicu terjadinya resesi global. Dan keterangan perdagangan, maksud kami sentimen yang datang lainnya dari global diantaranya adalah ketegangan perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat ini juga menjadi faktor utama yang membebani sentimen bisnis dan juga kegiatan investasi. Di mana negosiasi yang sedang berlangsung memiliki dampak positif bagi sentimen bisnis untuk saat ini. Tetapi meskipun ada potensi kesepakatan parsial, ini sebagian besar tarif Amerika Serikat dan juga Tiongkok terkait impornya saat ini masih mengganggu ekspor. Dan kita juga mereview untuk kemarin itu saham-saham utama Wall Street kompak menguat pada perdagangan Senin 21 Oktober 2019 kemarin. Di mana Dow Jones ini naik sebesar 0,21% menjadi 26.827, sedangkan saham dari S&P 500 ini naik sebesar 0,69% ke level 3.006 dan saham Nasdaq juga naik sebesar 0,91% menjadi 8.162. Dan saat ini kita segera akan melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang pembukaan sesi pertama pada hari kedua minggu ini. Sesaat lagi layar bursa efek akan menunjukkan indeks harga saham gabungan pada pembukaan sesi pertama IARUDI pada pagi hari ini IHSG kembali dibuka menguat di zona hijau tepatnya di level 6.207,96 atau mengalami penguatan sebesar 0,18% tepatnya sebesar 9,96 basis point dan pada pembukaan sesi pertama ini kita bisa melihat informasi terkait trading volume adalah sebesar 49 juta sedangkan trading value adalah 53.897 miliar sedangkan untuk trading frekuensi hingga saat ini adalah sebanyak 5.882 kita bisa melihat informasi terkait top 5 gainers di posisi pertama ada saham dengan kode emiten IBFN yang naik sebesar 9,17% diikuti dengan saham dengan kode emiten BAPA naik sebesar 8,75% ada saham juga dengan kode emiten OCAA naik sebesar 8,33% dan untuk sementara tentunya kita masih akan terus memantau terkait pergerakan indeks harga saham gabungan hingga penutupan sesi pertama, pembukaan sesi kedua dan juga penutupan sesi kedua nanti Rudy Baik, terima kasih Anggit Pemirsa demikian laporan Anggit Hermawati dan Juru Kamera Yusuf Fajar dari Bursa Efek Indonesia Pemirsa Efek Indonesia